Kita ke daerah lain, Lomba Sampan Bidar digelar di desa Seberang Kapuas, Kabupaten Sekadau, dibuka oleh Bupati Aron. Lomba yang digelar untuk memeriakan Hari Raya Dularhan 14.4 Padai Jeriah tersebut, menurut Aron, lomba ini mampu menarik antusiasme masyarakat untuk menyaksikan. Ada sebanyak 51 tim yang mengikuti Lomba Sampan Bidar di Tanja Raong, Dusun, Madia, desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau hilir ini. Setiap tim atau kelompok terdiri dari satu sampan dengan 11 awak, 8 awak selaku pendayung utama, 2 awak cadangan, dan 1 awak selaku official tim. Lomba yang dibuka langsung oleh Bupati Sekadau Aron pada Sabtu Siang 1 Juli 2023 ini digelar untuk memeriakan momentum Hari Idul Adham 14.4 Padai Jeriah warga Sekadau. Menurut Aron, lomba ini mampu menarik antusiasme masyarakat untuk menyaksikannya, sehingga turut berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat yang ada di sekitar lokasi lomba. Siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan Lomba Sampan Bidar yang juga diselenggarakan oleh pemerintah desa Seberang Kapuas. Dan tentu atas nama pemerintah Kabupaten Sekadau, kami mendukung, kami mendukung, kami mendukung untuk kegiatan ini. Menurut Yemi Ibrahim, selaku kepala desa Seberang Kapuas, lomba ini dapat terlaksana karena kerja keras panitia dan tentunya kontribusi dari banyak pihak termasuk konsorsif. Sementara itu, Ketua Panitia Lomba, Samsudin, mengatakan lomba ini digelar juga untuk meningkatkan tali silaturahmi, serta untuk melestarikan adat dan budaya orang tepian Sungai Kapuas. Alhamdulillah, ya, COVID sudah berlalu, tahun ini kita dibebaskan, dibebaskan untuk mengadakan kegiatan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bisa mensukseskan kegiatan ini. Dan tidak lupa kepada bapak bupati yang telah hadir pada pagi hari ini. Bapak-bapak bupati yang telah memberi semangat untuk masyarakat kami, khususnya desa Seberang Kapuas. Dalam rangka acara ini, yaitu acara menyambut Udo Adha 1444 Iberia. Jadi, kami juga selaku pelitia banyak mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran-hadiran saudara tim-tim dari Pendayung akan mengucapkan terima kasih. Lomba ini akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada Sabtu dan Ahad tanggal 1 hingga 2 Juli 2023. Tahun depan, lomba serupa rencananya juga akan digelar oleh pihak Pemdes Seberang Kapuas di dusun terbang dekat Goa Keramat Lawangkuari. Dari sekadah umus-musin memberi tekan.